Baik, selamat pagi ibu dan bapak yang telah hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di acara yang diadakan oleh Win Syekh Nurjati hari ini. Saya berharap slide tidak ada masalah. Jadi, mohon slide dapat dibuka oleh operator dan ditayangkan ke layar proyektor. Oke, slide saya ini judulnya adalah Terbuka atau Tertinggal yang akan menjelaskan tentang beberapa komponen tentang publikasi. Yaitu makna open access, similaritas dan plagiarism, serta high index. Terima kasih untuk Bu Indria dalam hal ini yang telah mengundang saya dan tentunya ibu dan bapak pimpinan di program studi dan di tingkat universitas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf karena hari ini saya berhalangan hadir walaupun sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Karena anak saya sakit kebetulan dan sakitnya kombinasi antara sakit perut dan panas. Jadi, saya harus menunggui. Saya harus mengantar ke dokter dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kemudian yang kedua adalah presentasi ini adalah presentasi yang saya modifikasi dari pertemuan lelawan jurnal Indonesia yang telah diadakan pada bulan Agustus tahun ini. Kemudian ke slide yang nomor tiga. Di situ ada akun Twitter saya, ada Sabta Erwin. Dan materi ini sebenarnya adalah slide dari materi naratif yang telah kami tulis di blog. Yang linknya ada di layar. Kemudian untuk membuat hubungan presentasi ini lebih interaktif, begitu, silakan ibu dan bapak mengunjungi tautan yang ada di dalam box kuning, yaitu menti.com. Dan apabila diminta mengetikan angka, silakan ibu dan bapak ketik angka-angka yang ada di layar 81, 32, dan 26. Oke, tahun 2019 ini, semua orang berharap merupakan tahun dengan semangat yang baru, terutama untuk bidang publikasi dan riset di Indonesia. Setelah kita melalui beberapa hal di tahun 2018, yang tentunya harus diperbaiki. Nah, yang pertama yang kami coba sampaikan, semangat 2019 ini adalah semangat yang baru, bahwa masalah indeksasi ini mestinya sudah bukan lagi menjadi penentu kualitas. Yang mana ini sudah banyak terjadi, terbukti salah di banyak negara. intinya indeksasi itu bukanlah instrumen yang tepat untuk mengukur kualitas atau mengukur reputasi seseorang. Kemudian, semangat yang kedua adalah definisi yang baru dari publikasi, yaitu bahwa publikasi itu ada berbagai macam, dan paper yang terbit di jurnal dan prosiding itu hanya salah satu saja. Jadi, makna publikasi ini mestinya dibagi menjadi dua, yaitu publikasi yang terkait dengan diseminasi ilmu, dan publikasi yang terkait dengan administrasi, terutama dengan naik pangkat. Dua hal ini bisa saja tidak berhubungan. Kemudian, semangat yang berikutnya adalah semangat terbuka, keterbukaan Bapak-Ibu. Jadi, selama ini mungkin Ibu dan Bapak sudah merasa terbuka dengan riset-risetnya, tapi mungkin prinsip keterbukaannya belum lengkap, dan itu yang kami coba dorong. Jadi, terbuka atau tertinggal. Karena kalau Ibu dan Bapak terbuka, artinya Ibu dan Bapak bisa menumbuhkan semangat kotong royong. Dalam hari ini, suatu riset itu bisa lebih efisien, lebih efektif, dan akan lebih cepat perkembangannya. Nah, untuk semangat-semangat yang telah saya sebutkan sebelumnya ini, maka diperlukan peran baru dari pengelola jurnal. Apa saja perannya, yaitu kurang lebih seperti ini. Yang pertama adalah, jurnal itu sudah bukan lagi menjadi penjaga kerbang. Jadi, apakah suatu artikel atau suatu riset itu boleh terbit atau tidak, itu sudah bukan lagi tanggung jawab jurnal. Kenapa? Karena jenis publikatif sudah macam-macam. Bahkan kalau Ibu dan Bapak misalnya menuliskan laporan di dalam bentuk artikel blog di universitas masing-masing, blog resmi universitas masing-masing, itu ya sudah publikasi sebenarnya. Tapi bukan publikasi yang berjenis peer review. Jadi, jurnal itu sudah bukan lagi sebagai pintu gerbang. Bahwa jurnal itu adalah penguji, betul. Jadi, jurnal dengan peer review-nya itu berusaha menguji apakah suatu riset itu sudah cukup lengkap, alurnya cukup baik, komponennya sudah tidak ada yang keliru, terutama ada bagian-bagian yang mungkin fatal, begitu ya. Jadi, sebagai penguji, untuk tujuan apa? Bukan untuk men-discourage ya, bukan untuk meruntuhkan semangat peneliti, tapi lebih kepada dengan semangat untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi, sekarang ini peneliti itu bisa saja menerbitkan hasil risetnya itu tanpa stempel. Saya mengibaratkan terpit di jurnal itu ibarat stempel bahwa riset ini sah atau tidak. Jadi, tidak perlu seperti itu sebenarnya. Tapi, kalau untuk keperluan tertentu, misalnya administratif untuk naik pangkat, untuk persyaratan yang diminta oleh contoh kayak meristek dikti sebagai pemerintah, nah, itu tetap harus dilakukan. Tapi, semangat yang berikutnya adalah jangan sampai perkembangan jurnal ini terkendala dengan regulasi yang terlalu condong kepada indeksasi sebagai pengukur kualitas. Nah, yang kedua, semangatnya ini adalah peran jurnal sebagai simpul komunikasi. Jadi, saya membayangkan jurnal itu seperti tempat berkumpul begitu ya, tempat berkumpul dari para peneliti untuk mengencarakan riset-risetnya, baik sebagai penghasil maupun sebagai pembaca. Jadi, sebagai simpul komunikasi tentunya akan terjadi komunikasi yang aktif diantara dua pihak itu. Yang kedua, sebagai media komunikasi. Jadi, kalau dulu kita punya koran, dulu kita punya radio, terus kemudian berkembang menjadi TV, kemudian ada berbagai macam media dalam perkembangannya masa kini ya, dalam dunia digital ini, maka jurnal harus bisa menjadi media komunikasi. Jadi, ya selayaknya proses komunikasi ya, jadi bahwa proses itu lebih penting dibanding hasil. Kemudian, ide yang untuk dikembangkan oleh peneliti sendiri maupun orang lain, atau pembaca dalam hal ini, bukan fonis, jadi bukan fonis benar atau salah, tapi lebih kepada ide yang berkembang. Yang berikutnya adalah, jurnal harus menyediakan alternatif. Alternatif dari berbagai hal yang mungkin sudah ada jawaban sebelumnya, tapi kemudian ada peneliti yang baru, yang kemudian memberikan jawaban begitu ya, yang berbeda. Jadi, ilmu itu tidak pasti. Nah, karena riset itu adalah sebuah proses, lebih penting dibanding hasil, maka ibaratnya riset itu adalah garis, bukan titik. Jadi, untuk itu memang jurnal itu harus berubah. Kalau saya runut dari awal tadi, kita punya semangat baru untuk berubah di tahun 2019, dan dengan semangat itu, maka diperlukan posisi atau peran jurnal yang berbeda. Nah, untuk itu maka jurnal harus berubah. Jadi, yang pertama komponennya adalah, menurut kami adalah open data. Jadi, data harus terbuka. Saya tahu, selama ini ibu dan bapak juga waktu menerbitkan artikel, atau mengirimkan artikel, selalu menyertakan data. Tapi, apakah data yang bapak ibu sampaikan, itu sudah dalam bentuk atau format yang paling mudah digunakan ulang, digunakan ulang oleh orang lain. Jadi, jangan sampai pembaca itu pada saat membaca artikel ibu, atau bapak, merasa sulit untuk menerjemahkan data, atau untuk misalnya menganalisis ulang data ibu. Atau misalnya untuk menggunakan data ibu, digabungkan dengan data mereka, dianalisis dengan cara mereka, untuk menghasilkan jawaban yang baru. Jadi, data ibu bapak itu harus tersedia dengan cara yang paling mudah untuk digunakan ulang. Itu adalah prinsip keterbukaan yang utama. Jadi, sebagai pengelola jurnal, diharapkan selain mengunggah data, mereka juga diminta, diimbau untuk mendorong penulis mengunggah data, tabel mentahnya, ke repository misalnya, yang kemudian disitir di dalam artikel. Yang kedua, open review. Jadi, kita tahu, peer review adalah salah satu alat untuk dapat, bukan menggaransi ya, tapi untuk mengevaluasi suatu artikel. Nah, kondisi saat ini, dari berbagai artikel yang kami baca, bahwa peer review itu memang tidak bisa semuanya secara penuh bersifat objektif. Jadi, selalu ada subjektifnya. Nah, untuk itu, maka kami berpikir, seandainya identitas ini dibuka, dan hasil review diterbitkan selayatnya artikel, dan diterbitkan bersama artikel, maka mestinya prinsip transparansi itu akan bisa lebih tercapai. Jadi, ada komunikasi dua arah, antara reviewer dengan penulis, penulis dengan reviewer. Kemudian, penulis, reviewer, dan pembaca. Jadi, pembaca juga dapat membaca ininya apa hasil review dan respon dari penulis. Hal berikutnya adalah open method. Jadi, metode yang ibu dan bapak lakukan, yang pertama harus detil. Tentu, sudah pasti. Ibu dan bapak sudah terlatih untuk menuliskan metode secara detil di dalam artikel. Tapi, apakah metode yang bapak ibu gunakan, itu menggunakan perangkat-perangkat yang memang juga terbuka, dan mudah digunakan oleh orang lain. Contoh misalnya, contoh mudah. seandainya ibu menggunakan satu perangkat lunak. Misalnya, perangkat lunak statistik yang berbayar. Dan, analisis itu hanya bisa dilakukan oleh software itu. Selain oleh, selain, kalau tidak menggunakan software itu, maka analisis statistik tidak bisa dilakukan. Maka, artinya, riset ibu dan bapak tidak bisa digunakan ulang, atau direproduksi ulang oleh orang lain. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu membeli software statistik yang berbayar itu. Itu sebagai contoh. Jadi, saat ini sudah banyak sekali peranti lunak, bahkan peranti keras, yang lisensinya adalah terbuka. Jadi, ibu dan bapak bisa langsung menggunakannya dengan gratis, dengan bebas. Bahkan, perangkat keras pun sekarang juga ada yang tidak ada lisensinya. Jadi, orang dengan mudah bisa meniru perangkatnya itu, dan seterusnya. Jadi, sudah sangat banyak sekali yang bisa digali di zaman terbuka ini. Yang mana, di luar negeri juga orang sangat senang dengan barang yang gratis. Jadi, jangan salah sangka bahwa di negara-negara yang sudah maju, yang dana sudah bukan lagi masalah. Bukan berarti mereka tidak senang barang-barang gratis dan barang-barang yang dikembangkan oleh komunitas terbuka. Tapi, justru mereka lah yang memulai, banyak memulai inisiatif-inisiatif untuk membuat perangkat lunak maupun perangkat keras yang terbuka itu. Nah, kemudian ada masalah berikutnya, yaitu pengecekan similaritas. Nah, ini juga masalah berikutnya. pengecekan similaritas ini merupakan musuh berikutnya setelah indeksasi menurut kami. Karena penulis, peneliti itu sedemikian takutnya dengan piranti lunak similarity check ini sampai akhirnya mereka bahkan enggan untuk menjelaskan secara terbuka di media yang lain sebelum artikel itu terbit. Nah, ini menurut kami agak keliru. karena software pengecekan kemiripan artikel itu sebenarnya ya sesuai namanya. Piranti lunak untuk memeriksa apakah suatu artikel sama dengan artikel yang lain yang telah terbit sebelumnya. Jadi, tidak harus yang sama itu adalah sebuah perkeliluan dalam hal ini plagiarism atau self-plagiarism. Tidak harus. Dan itu sudah kami cek langsung kepada pembuat software software similarity check yang ternama. Nah, kebetulan di layar itu ada tautan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi, mudah-mudahan ini sudah tidak menjadi apa namanya seperti hantu. Jadi, jangan terlalu takut untuk mengeksplorasi hasil riset sebelum riset itu terbit menjadi artikel. Yang berikutnya yang selalu menjadi pertanyaan adalah apakah jurnal kualitas yang ditentukan oleh metrik. Nah, dalam hal ini ini juga suatu hal yang keliru karena metrik-metrik itu memang awalnya tidak dibuat untuk mengukur kualitas jurnal. Jadi, kalau ibu dan bapak apa namanya mengenal jurnal impact factor mengenal side score mengenal high index jurnal metrik-metrik itu sangat terkait dengan jumlah citasi. Sementara jumlah citasi itu sangat mudah sekali diganggu diintervensi dengan kegiatan tertentu. Jadi, buat apa kita mengejar sesuatu yang sebenarnya sangat mudah diganggu. Jadi, lebih baik ibu dan bapak dalam mengelola jurnal berpegang kepada panduan-panduan yang sudah ditentukan. Kalau di Indonesia ada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh tim akreditasi jurnal. Kalau di luar negeri ada panduan COPE, itu sudah sangat terkenal. Hampir semua jurnal Indonesia di website-nya itu menuliskan bahwa mereka mengakomodasi panduan yang diterbitkan oleh COPE. Jadi, silakan saja pakai apa namanya panduan-panduan yang sudah jelas itu. Baik, jadi untuk mengakhiri presentasi saya yang singkatin adalah yang pertama bahwa mundur sedikit bahwa 2018 dan sebelumnya sudah terjadi banyak hal dan kita ingin berubah, kita sama-sama ingin berubah di tahun 2019 dan semangat-semangat keterbukaan itu lebih mengemuka begitu, dan itu menyebabkan jurnal harus berubah. Nah, pada saat jurnal berubah maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh jurnal pilih komponen atau langkah-langkah yang paling sederhana yang paling mudah sebelum ke yang lebih sulit begitu, karena kami juga dalam mengadvokasi sains terbuka tidak berharap Bapak Ibu juga menjadi sulit atau bahkan mengorbankan karir begitu, kami tidak ingin itu tapi lakukan sains terbuka dengan cara yang paling mudah yang bisa dilakukan dengan cepat Nah, beberapa hal sudah saya sampaikan di dalam slide itu menurut kami adalah hal-hal yang paling esensial dan paling tapi paling mudah untuk dilakukan oleh jurnal jadi di akhir kata ini ya agama apapun pasti akan meminta kepada umatnya untuk menyebarkan hal yang baik dan sains ilmu itu adalah hal yang baik dan itu harus disebarkan ya kalau Ibu dan Bapak ada yang muslim maka jelas ada perintahnya bahwa sebarkan ilmu walaupun hanya satu ayat jadi ya itulah yang harus dilakukan terutama sebagai dosen dan pengelola jurnal itu adalah tugas dari Bapak dan Ibu jadi berbahagialah karena Ibu dan Bapak itu orang yang orang pilihan dan kebetulan terpilih menjadi dosen dan pengelola jurnal nah di akhir ini saya membuat sedikit prosa lah begitu ya puisi bebas untuk menjadi bahan rendungan dari Bapak dan Ibu sekalian baik terima kasih atas perhatiannya semoga komunikasi ini bisa tidak hanya searah silahkan Ibu dan Bapak mengisi ada tiga pertanyaan yang ada di sebenarnya dua pertanyaan untuk mengevaluasi hasil presentasi ini dan ada satu pertanyaan untuk Bapak dan Ibu bisa mengetik pertanyaan apa yang ada di yang belum jelas begitu silahkan Bapak Ibu bertanya sebanyak mungkin dan saya akan mencoba menjawab secepat mungkin dan saya harapkan jawaban-jawaban itu bisa ditayangkan di layar dan kemudian saya juga bisa meng apa namanya meng-capture-nya begitu mendokumentasikannya untuk panitia dan untuk disebarkan kepada Ibu dan Bapak sekalian baik terima kasih selamat menikmati acara selanjutnya dan kami tunggu kabar-kabar baik dan bagi pengalaman dari Ibu dan Bapak sekalian dari Jirebon salam dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati